Namun Gerindra menyatakan menolak iming-iming tersebut. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jambi, Muhammad Diyah, iming-iming suap itu tidak diterima lantaran sudah keluar dari garis politik partai Gerindra. Oleh karenanya, Gerindra membantai keterlibat dalam kasus suap APBD Jambi 2018 yang kini diisi di lembaga anti-rasuah tersebut. Sebelumnya, KPK mengamankan uang 4,5 miliar rupiah serta menangkap 10 orang yang diduga bertransaksi suap terkait APBD Jambi 2018. KPK lantas menggeledah sejumlah kantor serta ruang kerja Gubernur Jambi, Zumizola. Karena pada hari Selasa sampai sore, APBD kan datang ke gedung DPR ini menyampaikan supervisi tentang hal itu, hati-hati terhadap pengesahan.